Ida Adi Diksita Bang Dwi Japinati dan istri menjalani upacara resiatnya Sangaskara Diksa Dwi Jati di kediamannya geria gede meliling Banjar Bajara Pengebegan menguih Badung. Dengan menjalani upacara ini, pasangan ini pun telah resmi menjadi seorang sulinggi atau pemuka agama bagi umat Hindu. Ida Adi Diksita Bang Dwi Japinati dan istri, Ida Istri Adi Diksita Bang Dwi Japinati menjalani upacara resiatnya Sangaskara Diksa Dwi Jati di geria gede meliling Banjar Bajara Pengebegan menguih Badung Sabtu kemarin. Dengan mengikuti upacara ini, keduanya telah siap untuk melepaskan ikatan duniawi dan melayani umat dalam berbagai kegiatan niatnya. Upacara dipuput dan disaksikan oleh Nabe Napak Ida Pandi dan Nabe Dukuh Acarya Daksa, Nabe Saksi Ida Resi Agung Yoga Sidi Bang Pinati, dan Nabe Waktra Ida Pedanda Resi Agung Agra Pinati di Payana Paradarma. Sejak upacara, turut dihadiri Ketua PHDI Provinsi Bali, penglingsir Puri Pinati, penglingsir Puri Ageng Mengui dan Puluhan Sulindi hingga pendeta dan para orang suci. Pelaksanaan acara pediksaan itu adalah hak dari semua umat Hindu, tanpa kecuali siapapun dia, dari manapun juga, karena kelahiran seorang Brahmana bukan dilihat dari kelahiran itu sendiri, yaitu Nayoni, Nasantati, bukan karena jabatannya, tersesuai dengan guna dan karmanya. Itulah, tapi sudah barang tentu harus mengikuti aturan yang ada. Dari seorang Brahmana, dari seorang Sadunam tadi, akan menjadi panutan dan sah di dalam ajaran agama Hindu kita, khususnya di Hindu kita di Bali. Oleh sebab itulah, sangat penting kecerdasan, pendidikan material, pendidikan spiritual untuk calon-calon Brahmana kita. Ide Adi Diksi Tebang Dwi J. Pinati merupakan keturunan Arya Wang Bang Pinati. Dengan dilaksanakannya upacara ini, maka kini Sulindi di keluarga besar Arya Wang Bang Pinati bertambah menjadi 13 orang. Dengan telah didiksenya nanti, beliau yang sekarang bisa ikut sebagai Adi Diksi Tebang, benar-benar nanti akan memiliki suatu kemampuan. Setelah proses, karena sebelum diiksa-diriksa yang dilakukan oleh Pari Sadek beberapa hari kemarin dulu, kami juga di PKT telah melakukan yang disebut dengan sisya turekse. Jadi, sisya turekse itu adalah kami menyelidiki semua persyaratan, administrasi dan yang lain-lain yang mengacu kepada ketentuan yang dituangkan oleh Pari Sadek di Darma. Rangkaian upacara Diksi Dwi Jati dilaksanakan sejak 5 Februari lalu, dengan dilaksanakannya upacara Paris Sudabumi dan Diksi Paritse oleh PHDI Provinsi Bali pada tanggal 13 dan 15 Februari 2023. Setelah melalui rangkaian prosesi, ide Adi Diksi Tebang Dwi Jepinati dan ide istri Adi Diksi Tebang Dwi Jepinati, ini bergelar, ide resi Agung Dwi Jeputra Penatih Meliling dan ide resi Papni Dwi Jeputri Penatih Meliling. Dari Mengwi Badung, Agus Sugiyana Ainus, melaporkan.